Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabi alamin Alhamdulillahirrabi alamin Saya dapat bertemu dengan teman-teman semua Dan harapan saya semoga Untung yang akan saya sampaikan Dapat bermanfaat bagi kita semua Amin Teman-teman yang berbahagia Sebab bagaimana Diketahui bahwa puasa adalah Rukum Islam yang ketiga Dan wajib hukumnya dilaksanakan Bagi kita semua Dan puasa Ramadan Ayolah puasa tertinggi Dan wajib hukumnya Dilaksanakan Oleh seluruh Kuat muslim Ada beberapa Menurangi pahala puasa Yaitu Satu Marah Hal pertama yang dapat mengurangi Pahala puasa Yaitu Marah Marah Tandanya Seseorang tidak tahan Dengan Tawa nafsunya Yang kedua Berbohong Jika kita berbohong Tentunya sudah jelas Dapat mengurangi Pahala puasa kita Ketiga Tidur sepanjang hari Kita tidak Kita tidak boleh Bermalas-malasan Pada puasa Saat puasa Seperti Tidur sepanjang hari Dan kita lupa saat Malah akan Membatalkan puasa yang kita jarani Yang keempat Berkosik Jika kamu suka Menongkrong Berkunjing Atau berkosik Tolong Berkosik Sekarang juga Karena Hal tersebut tidak baik Dan dapat mengurangi Pahala puasa kita Yang kelima Piyak Piyak adalah Melakukan Perbuatan Yang baik Untuk Dibuci-buci Dan Tidak Mengharap Pahala oleh Allah Seperti Pada kita Puasa Kita Hanya ingin Dibuji oleh Ustadz Orang tua Atau Yang lain-lain Dan Puasa tersebut Tidak ikhlas Demikian Kultun Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih